Nah foto ini nih legend banget ini, ya kan? Foto ini adalah bagaimana Arrasirait udah pakai kemeja putih waktu itu. Kecewa gak tapi? Enggak jadi diumumkan jadi menteri. Padahal kan orang banyak bilang Arrasirait ini termasuk kesayangannya Pak Jokowi. Saya harus jujur katakan sebagai manusia pasti saya punya rasa kecewa. Saya tidak mau jadi orang yang munafik. Pasti ada kecewa. Tapi saya mengerti alasan yang disampaikan Presiden Jokowi kepada saya. Karena alasan itu demi kepentingan bangsa dan negara, kepentingan pribadi saya harus saya singkirkan. Banyak politisi ya, dia sudah merasa berkeringat tapi kemudian gak diberikan reward atau diberikan posisi. Arras gak merasa bahwa keringat itu harus dibalas juga? Saya hanya kecewa kalau sesudah Jokowi menjadi Presiden, Indonesia tidak lebih baik dan tidak benar. Tapi yang saya lihat di Sumatera Utara ini jalan tol sudah mulai dipersiapkan, pembangunan bandara juga dipersiapkan, pelabuhan dipersiapkan di tempat lain. Papua dibangun, Aceh dibangun, waduk irigasi dibangun. Tidak ada alasan untuk kecewa. Kita merasa benar memilih Jokowi untuk memimpin bangsa yang sangat besar seperti Indonesia. Kita bicara soal kepala daerah nih. Sumatera Utara ini tingkat partisipasi publiknya kalau memilih pemimpin dalam pilkada itu rendah sekali. Berapa persen, Bu Ruth? Jadi pemilihan wali kota Medan, seluruh pilkada di Indonesia kita malu orang Medan. Paling minim itu pemilih pemilihan wali kota. Gak sampai 20 persen. Sedi gak? Artinya memang ada yang hilang sebenarnya di kota Medan ini kepercayaan pada pemimpinnya. Di Sumatera Utara dengan sangat menyesal kita melihat adalah fakta, dua gubernur yang menjabat berturut-turut harus menghentikan masa jabatannya karena kasus korupsi. Jadi apa keteladanan para politisi ini? Apa yang bisa diharapkan kami-kami ini pada para politisi? Para politisi seperti Anda ini sebenarnya ada gunanya gak sih untuk Republik? Gak ada yang gampang dalam dunia ini. Kita mesti sabar. Gak ada semuanya naik. Pasti ada pasang surut. Pada setiap perempatan, pertigaan kita memilih. Di situ kita dikaruniakan sama Tuhan akal budi, hati, feeling. Kita akan maju, kita berhenti dulu. Atau kita belok kanan, kita belok kiri. Saya yakin tidak mudah untuk konsisten. Saya pikir satu kata seperti Bung Karno katakan, satukan perkataan dan perbuatan. Itu soal kepercayaan. Kepercayaan itu nomor satu. Lebih bagus kita kehilangan jabatan daripada kita kehilangan kepercayaan. Bung Rut, apa jadi Republik ini bisa berharap apa dengan para politisi? Yang kita sedih kalau bicara politik, sepertinya semua orang berpaling. Kenapa? Benar apa yang dikatakan Rosi, mustinya kita semua, ya termasuk politisi. Ini semua bisa terjadi karena mereka tidak mau disiplin. Kita sedih itu. Mereka tidak mau belajar. Era periode yang lalu sama Bung Ara, pasien KPK itu lebih dari 10 persen dari kami 560. Dari DPR? Dari DPR. Sedih gak? Karena mereka gak mau belajar. Kawannya kena kok mereka lakukan lagi. Udah itu, kenapa mereka gak mau belajar? Karena mereka tidak mau kerja keras. Tapi kita percayalah, tadi seperti yang dikatakan Pak Tukul, Tuhan selalu bekerja. Tuhan tidak pernah diam. Tuhan tidak tidur. Kita bicara soal Sumatera Utara. Anda berdua putra daerah di sini, berani gak jadi calon gubernur Sumatera Utara? Dari Demokrat maupun dari PDI Perjuangan? Gak berani. Takut belum populer di Sumatera Utara? Saya di Sumatera Utara ini, dua periode terpilih terus DPR. Bung Ara, kita juga acung jempol. Oh, dapilnya di sini ya? Nah, di sini. Bung Ara ini di Jawa Barat. Tiga periode, keren gak? Saya dengar gini Bung Rohut, PDIP tengah menggodok dan tengah membincangkan. Peluang Ara Sirait menjadi calon gubernur Sumatera Utara dari PDI Perjuangan. Amin. Rosy ini tinggal pelantikannya. Sebagai kader kamu siap dengan panggilan sejarah itu? Sejujurnya, Rosy, hari ini saya belum punya rencana dan mempersiapkan untuk menjadi apapun. Kebetulan hari-hari ini saya mengurus keluarga, orang tua saya juga sedang sakit. Ini waktunya saya berbakti kepada orang tua saya. Ara mengambil sesuatu yang positif, tidak jadi masuk kabinet meskipun katanya Presiden Jokowi ingin Ara menjadi salah satu menterinya. Ara juga kemudian tidak jadi DPP di PDI Perjuangan, artinya dua jabatan ini melayang sekaligus. Seorang Ara tidak pernah berpikir untuk keluar dari PDI Perjuangan. Saya yakin Rosy tahu. Dia kira gue ini kali ahli penerawangan tahu semua. Ada beberapa dalam hidup saya yang tidak mungkin berubah. Yang pertama sebagai warga negara Indonesia, saya tidak akan pernah pindah warga negara dengan alasan dan tujuan apapun juga. Yang kedua yang tidak berubah adalah ideologi. Kita hidup dengan ideologi, Pancasila itu tidak mungkin berubah dalam hidup saya. Selama PDI Perjuangan masih membutuhkan saya, masih membutuhkan tenaga saya dan pikiran saya, justru sekaranglah kesempatannya. Pada saat tidak mendapat jabatan apa-apa, kita masih loyal atau tidak. Ada tanggapan? Ya itu bagus, namanya setia. Itu namanya setia. Setia itu namanya lahir batin. Apapun yang terjadi sampai titik darah penghabisan, hayat masih dikandung badan, ya saya tetap harus suka citanya apapun yang terjadi. Nah tadi bicara soal keluarga negaraan. Eh itu Mike, bukan cukuran, jangan digitu-gituin. Pengen, tidak cukur. Tolong Mas Tukul, salah satu isu yang orang bertanya-tanya nih Bung Ara dan Bung Ruhut, soal mantan menteri SDM, Archandra, apakah perlu diangkat kembali atau tidak? Kemarin punya masalah dengan double keluarga negaraan, sekarang sudah punya menjadi warga negara Indonesia, perlu menjadi menteri lagi atau tidak? Coba bagaimana Anda menggali dua politisi ini? Kalau saya yang ahlinya ya Mbak Rosi, saya tuh ahlinya tuh di bidangnya berbeda. Monggo, silahkan, Monggo, silahkan. Jadi Mas Bang Ruhut dulu nih. Jadi kaitan dengan Archandra, saya ingin mengatakan begini, kalau aku Presiden Republik Indonesia, kita perlu orang yang kayak dia. 20 hari dia menjadi menteri SDM, semua pemikiran konsep daripada Archandra itu yang dilakukan. Penghematan, Pak Joko Widodo sekarang ingin melakukan penghematan. Oke, jadi menurut Anda nggak apa-apa dilantik lagi aja? Kalau aku Presiden, dia kulantik. Tapi kan Presidennya Pak Joko Widodo. Kita hormati hak pergerati Bapak Presiden. Yang penting bagaimana Indonesia menjadi baik. Itu kalau saya. Kalau Bung Ara? Kalau saya jadi Archandra, saya akan sampaikan kepada publik. Saya minta maaf karena saya tidak menyampaikan secara jelas bagaimana soal keluarga negaraan itu di depan. Rakyat ini siapa sih yang tidak punya kesalahan? Manusia pasti punya kekurangan. Dia punya begitu banyak kelebihan yang saya sampaikan Bang Ruhut tadi. Tetapi juga rakyat Indonesia memerukan, dia sportif mengatakan, saya salah, kasih saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Itu yang ingin didengar rakyat Indonesia. Karena ini berat banget Presiden Jokowi. Seolah-olah begini ya Bung Ara, seolah-olah kok Presiden Jokowi ini ngotot banget sih harus ngelantik beliau. Siapa dia? Punya dua paspor. Sehingga harus, kenapa? Ada apa? Saya izin bicara dulu, interupsi. Izin bicara ya. Ya akhirnya bicara juga ya. Saya mewakili anak mahasiswa usul. Yang saya udah lupa tamat tahun berapa ya. Tak tamat angga. Jadi saya mewakili dari koalisi mahasiswa lama tamat ya. Disingkat kiamat. Menanggapi topik pembicaraan yang sedang dibicarakan di depan. Tadi mengenai A-A-A. Untuk Anda siapa? Saya yoga. Saya mahasiswa di sini. Mahasiswa? Mahasiswa. Ada mahasiswa penampilannya seperti ini? Wah, dia belum tahu usul ya. Nah, menanggapi yang tadi kasus A-A-A Gatot tadi? Bukan! Hah? Ini tentang Menteri Arca. Oh iya, iya, iya. Saya enggak setuju kalau beliau itu diangkat kembali. Kenapa? Karena beliau... Jangan direkam macam 3GP aja. Jangan direkam macam 3GP. Karena begini, ya kita enggak boleh sehujur. Kalau hal ini dibiarkan, makin banyak kasus-kasus di Indonesia masalah-masalah tidak mengakui. Kita tahu kemarin ada lagi kasus tidak mengakui anak. Ya kan? Ada tadi ya? Yos, kalau ini luar biasa. Babe Cabita Tanjung ya? Tanjung, Tanjung. Dari Sibolka? Iya. Ada Herul Tanjung, ada Akbar Tanjung, ada Vesel Tanjung. Hebat orang Tapanuli Tengah Sibolka. Ini contoh Tanjung yang paling enggak sukses ya, saudara. Pusuh Babe Cabita. Baik aja. Nama Babe Cabita. Sebenarnya nama lengkap, nama aslimu siapa? Pria Prayoga Pratama. Bagus sekali namanya. Benar, keren sekali. Nama yang sangat indah. Nah, itu udah banyak yang bilang gitu. Jadi udah biasa aja. Iya, karena nama yang indah kenapa tampilannya begini? Masih jomblo enggak? Waduh. Ada aja nih. Ada, ada saya pacar ada. Ini kamu dari lahir udah langsung begini penampilannya? Saya begitu saya lahir, orang tua saya langsung nangis. Ini waktu masih SMA. Ini udah disuntik formalin yang ini. Oh, dia cakep. Eh, Ros. Jadi, Muke, Muke enggak berbanding lurus sama rejeki. Rejekinya lebih banyak begini, Ros, ternyata. Eh, dia cakep loh ternyata. Dia cakep ya. Kayak alai-alai jijik gitu ya. Saya tuh dulu cita-citanya pengen masuk STPDN. Tapi ternyata memang tinggi, memang enggak cukup ya. Akhirnya enggak jebol. Akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke kampus yang paling keren di Sumatera Utara ini. Jadi, kamu adalah alumni usuh. Aku alumni usuh. Fakultas apa kamu? Sosial politik. Fisip. Karena kampus Fisip itu termasuk kampus yang banyak mencetak alumni-alumni yang berhasil. Eh, Bung Arah Fisip. 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 Karena kita Fisip itu fleksibel. Kerjanya enggak hanya di politik, di entertain, banyak. Bahkan teman-teman saya yang di Fisip itu banyak yang bergerak begitu tamatnya di industri IT. Jaga warnet sekarang. Banyak. Kirain bangun startup.